Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak Saab di video ini kita belajar tentang teknis pelaksanaan assessment nasional pada bagian ini terbagi menjadi empat bagian lesson content yang pertama adalah petunjuk dan teknis pelaksanaan assessment nasional kemudian yang kedua kriteria peserta pelaksanaan assessment nasional yang ketiga merumuskan kriter soal assessment nasional yang keempat kues teknis assessment nasional mari kita buka satu persatu yang pertama adalah petunjuk dan teknis pelaksanaan assessment nasional Bapak Ibu telah memahami pentingnya penerapan assessment nasional berkait dengan perbaikan mutu pendidikan pertanyaannya bagaimana teknis pelaksanaan assessment nasional itu nah di aktivitas ini kita akan belajar karena itu mari kita cermati satu per satu yang pertama adalah kriteria pelaksana assessment nasional kriteria peserta assessment nasional adalah seluruh kesatuan pendidikan seluruh sekolah kemudian yang kedua tidak semua siswa tidak semua murid tidak semua peserta hidup pemilihan sampel secara acak kalau acak itu berarti tidak semua lantas kelas berapa saja kelas 5 kelas 8 dan kelas 11 setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca literasi numerasi survei karakter dan survei lingkungan ini kriteria kemudian mengapa assessment nasional hanya dikutilis bagian siswa terkait dengan tujuan dan fungsi assessment nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai indi hidup jadi itu alasannya berikutnya mengapa yang menjadi sampel adalah kelas 5 kelas 8 kelas 11 jadi hasil assessment nasional ini diharapkan menjadi dasar perbaikan pembelajaran pemilihan jenjang kelas 5 kelas 8 kelas 11 itu dimasukkan agar siswa yang menjadi peserta assessment nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut selain itu assessment nasional juga digunakan untuk memotret dampak proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan murid kelas 5 kelas 8 dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam assessment nasional begitu kita lanjutkan merumuskan putir soal assessment nasional kebibu sekalian assessment nasional itu meliputi 3 hal pada aktivitas ini kita akan melajari secara khusus bagaimana putir soal yang akan diberikan dalam assessment nasional khususnya AKM assessment kompetensi minimum mencakup assessment kompetensi dasar yaitu literasi membaca dan assessment kompetensi numerasi nah ini infografisnya assessment nasional meliputi 3 hal yang pertama adalah AKM assessment kompetensi minimal atau minimum survey karakter survey lingkungan belajar assessment kompetensi minimal ini dibagi menjadi dua assessment literasi membaca meliputi memahami menggunakan mengevaluasi dan merefleksi jangan ke assessment numerasi meliputi memahami mengaplikasi dan bernalang untuk soalnya bermacam-macam AKM itu bisa saja soalnya berupa pilihan ganda pilihan ganda komplek menjodohkan kemudian isi yang singkat dan kurean apa bedanya pilihan ganda dengan pilihan komplek kalau pilihan ganda hanya satu jawaban benar pilihan ganda komplek dapat memilih lebih dari satu jawaban benar kalau menjodohkan ya menarik garis dari satu titik ke titik lainnya isian singkat menjawab berupa bilangan atau kata menyebutkan benda tempat atau jawaban pasti lainnya kalau urean berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban kelas 5 mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur literasi 30 butir soal berikutnya mengukur numerasi jadi 60 soal untuk kelas 5 dengan kelas 8 dan kelas 11 mengerjakan 36 butir soal dan 36 butir soal literasi membaca dan 36 butir soal kompetensi numerasi jadi bedanya kalau kelas 5 SD itu 60 soal kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA 72 soal AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri AKM mengukur kompetensi mendasar tanpa membedakan peminatannya jadi tidak bisa memilih oleh karena itu seluruh siswa mendapat soal untuk mengukur kompetensi yang sama keunikan konteks beragamnya materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM sedangkan contoh soal AKM dapat dilihat di laman HTTPS double slash pushmanager dot kamedico dot go dot id slash AKM kita lihat ini soalnya ada disini seperti itu kemudian contoh-contohnya bisa dilihat disini untuk level pembelajaran seperti ini kalau untuk perbedaannya sudah dilihat masing-masing ada level 1 level 2 level 3 kemudian level 4 5 dan 6 6 itu untuk kelas 11 dan 12 untuk kelas 9 dan 10 itu level 5 untuk kelas 7 dan 8 level 4 kelas 5 dan 6 ini level 3 level 2 itu mencakup kelas 3 dan kelas 4 sedangkan level 1 kelas 1 dan kelas 2 kita lanjutkan masih tentang teknis pelaksanaan assessment nasional diakhirnya pembahasan teknis pelaksanaan assessment nasional ini akan diakhiri dengan base baik kita akan mengerjakan base teknis pelaksanaan assessment nasional kita klik disini kita baca soalnya hati-hati untuk soal assessment nasional adalah pilihan ganda ganda komplek isian singkat orian dan menjodohkan ini benar kita kunci jawabannya soal nomor 2 bentuk soal dalam assessment kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan benar sekali tadi tidak ada yang memahami mengaplikasi tidak ada yang hafalan sama sekali kita kunci jawabannya nomor 2 benar soal nomor 3 pelaksanaan assessment nasional terdiri dari assessment literasi dan numerasi salah ya karena ada survei karakter dan lingkungan belajar maka kita kunci soal nomor 3 jawabannya adalah salah soal nomor 4 AKM dilaksanakan secara adaptif artinya siswa bebas memilih topik dan tingkat kesulitan soal ini juga tidak tepat di semua itu sama ya maka soal nomor 4 ini salah selanjutnya soal nomor 5 kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti assessment nasional benar sekali terutama mengisi survei lingkungan belajar selanjutnya merenam assessment nasional tidak dilakukan pada jenjang anak usia dini kita kunci jawabannya benar sekali selanjutnya assessment nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dapat sekali maka jawabannya benar assessment kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah jenjang bukan di akhir dengan demikian dapat memiliki kesempatan perbaiki benar sekali nah kunci jawabannya benar selanjutnya keunikan konteks beragama dari kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tersambung dalam ragam stimulus soal-soal AKM ini juga benar kita kunci jawabannya benar selanjutnya assessment kompetensi minimum disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi ini tepat kita kunci benar kita cek dulu sebelum kita finish mulai dari awal jangan sampai ada yang terlewat nomor 1 sudah ada benar nomor 2 sudah terjawab untuk soal benar juga nomor 3 laksana assessment terjadi ini salah sudah betul nomor 4 KM salah benar nomor 5 sekolah benar nomor 6 assessment nasional tidak dilakukan pada jenis benar sekali nomor 7 assessment tidak digunakan untuk menetekan lusan betul nomor 8 assessment kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah penjang pendidikan bukan di akhir dengan demikian siswa masih memiliki kesempatan untuk merbaiki capaian kompetensinya benar sekali nomor 9 keunikan kontek ini ada diragam stimulus soal KM benar nomor 10 assessment kompetensi minimum disusun berdasarkan indikator betul sekali setelah yakin semuanya terjawab benar kita klik bagian kanan bawah finish quiz kita lihat hasilnya seperti you have reached 10 of 10 points 100% ini sudah tepat 10 soal dijawab dengan benar 10 baik kita lanjutkan mengakhiri bagian teknis pelaksanaan assessment nasional ini ada perayaan belajar dan refleksi topik 2 yaitu teknis pelaksanaan assessment nasional selamat anda telah menyelesaikan quiz anda mendapatkan rencana kedua jadi rencana pertama tadi tentang pengantar konsep tadi konsep kemudian yang kedua adalah teknis pelaksanaan sebelum melakukan ke topik berikutnya marilah kita refleksikan untuk topik kedua ini kita lihat dalam hal ini apa bentuk soal refleksinya kita tunggu kita start disini untuk menjawab ternyata tanya menurut anda informasi penting yang anda berulis setelah mempelajari materi pada topik plasma assessment nasional itu apa saja tuliskan refleksi anda pada kolom yang tersedia kita tulis disini ini kita refleksikan nanti nanti kalau membutuhkan akan saya tulis di kolom deskripsi video ini jangan lupa subscribe like dan komen kemudian dibagikan ke bapak itu guru yang lain ya seperti ini kemudian kita klik di tombol kanan bawah sebelumnya pastikan sudah terisi setelah mempelajari materi pada topik konsep assessment nasional ini bukan konsep ini tetapi teknis tetapi teknis pelaksanaan pelaksanaan assessment nasional saya memperoleh informasi bahwa untuk soal AN sekolah akan menjawab keunikan itu nampak pada stimulus soal assessment kompetensi minimum diusun berdasarkan setelah yakin maka kita klik finish kita lihat seperti apa klik untuk melanjutkan terima kasih untuk segala perhatian mohon maaf untuk segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati